Sebuah tempat megahanan indah bernama Balai Budaya Parahiangan yang berlokasi di kawasan Kota Baru Parahiangan, Bandung Barat, di bawah naungan Yayasan Wila Santana Talaga Manggung, dihibahkan untuk para penggiat seni dan budaya di Jawa Barat untuk berkreasi seni dan budaya. Bangunan megah di atas lahan 8.000 meter persegi ini memiliki sarana dan prasarana untuk para penggiat seni dan budaya dalam berkreasi. Inilah Balai Budaya Parahiangan yang baru-baru ini dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi di kawasan Kota Baru Parahiangan, Bandung Barat. Bangunan megah dan cantik dengan ukiran khas yang dibangun di atas lahan seluas 8.000 meter persegi ini, kini menjadi kebanggaan para penggiat seni dan budaya dengan sejumlah fasilitas yang cukup lengkap untuk berkreasi. Balai Budaya Parahiangan di bawah naungan Yayasan Wila Santana Talaga Manggung ini dihibahkan kepada para penggiat seni dan budaya untuk berkreasi. Ada sejumlah fasilitas di Balai Budaya Parahiangan yang bisa digunakan oleh penggiat seni dan budaya di antaranya pendopo, galeri seni, panggung seni teater, dan penginapan untuk seniman. Dan yang paling khas yakni bangunan kayu berbentuk joglo dengan sejumlah ukiran unik menghiasi dinding bangunan dan di dalamnya terdapat karya seni dalam bentuk berbaca-baca patung. Balai Budaya Parahiangan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di mana Emil menegaskan Balai Budaya Parahiangan hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan seni budaya dan gratis digunakan oleh masyarakat. Yang ingin menggunakan ini tidak dipungut biaya selama hubungannya adalah untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Jawa Barat. Kami mengaturkan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mudah-mudahan ini jadi teladan bahwa membangun Indonesia tidak semuanya harus mengandalkan pemerintah, tapi butuh sosok-sosok yang mencintai dan berkemampuan untuk menjariahkan kebaikannya dalam bentuk infrastruktur kebudayaan seperti ini. Senada dengan itu, Ketua Yayasan Wilasantana Talaga Manggung, TB Hasanuddin, menegaskan segala sarana dan prasarana dihibahkan untuk kepentingan masyarakat dalam seni dan budaya. Kami selik putih flakeran dengan segera keingkapan dan keperluan mempersembahkan sarana dan prasarana ini untuk kepentingan pengembangan seni dan budaya masyarakat Jawa Barat, lebih khusus dan masyarakat Indonesia pada dunia. Diharapkan dengan berdirinya Balai Budaya Parahiangan bisa menjadi pusat kegiatan bagi penggiat seni dan budaya untuk berkreasi.